Halo teman-teman, kembali bersama dengan gue, gimana kabar kalian? Kali ini gue mau kasih 5 rekomendasi anime Winter 2021 Yang pertama ada Attack on Titan Season 4 Menceritakan Gabby Brown dan Falco Grice telah melatih suruh hidup mereka Untuk mewarisi salah satu dari 7 raksasa di bawah kental di Marley Dan membantu negara mereka dalam membelasmi orang tua di negara Paradise Namun, sama sepertinya mereka tampak baik-baik saja Bagi kedua kadet tersebut, kedamaian mereka tiba-tiba terguncang Oleh kedangkan Eren Yeager dan anggota Surveikops yang tersisa Setelah akhirnya mencapai ruang bawah tanah Warga Yeager mengetahui tentang sejarah kelam seputar para raksasa Surveikops akhirnya menemukan jawabannya dengan susah payah mereka perjuangkan untuk diungkap Dengan kemaneran sekarang di tangan mereka Kelompok itu berangkat menuju dunia di balik tembok Dalam Singa Ginokyo Jun musim terakhir ini Dua dunia yang sangat berbeda bertabrakan saat masing-masing pihak mengejar agendanya sendiri Yang kedua ada Promise Neverland Musim kedua dari anime The Promise Neverland Setelah berhasil mengawaskan diri dari Grisfield House Emma, Ray, dan kawan-kawan berusaha mencari bantuan untuk bertahan hidup dari kejaran para iblis Berbekal peninggalan pena dari Norman dan buku-buku dari kepustakaan Mereka mencari William Minerva sosok yang diharapkan dapat menolong mereka Terbiasa hidup di dalam Grisfield House membuat adaptasi dunia luar menjadi hal ikan muda Dalam pembohong, dalam buas, dan tentunya kejaran para iblis yang siap menyambut Emma dan teman-temannya Ada Dr. Stone Season 2 Dalam episode 3 Dr. Stone Season 2 Si Sakara, Nongdenua, Taiju, dan Yuzuriha berhasil menemukan ponsel yang disembunyikan oleh Gen, Chrome, dan Magma Berkat kejelian Yuzuriha, ia dan Taiju bisa berbicara dengan Senku untuk menyusun rencana berikutnya yaitu mengalahkan Tsusukasa Rencana mereka tidak berjalan mulus Karena Senku menyadari jika salah satu pengikut Tsusukasa sedang menguasai Taiju dan Yuzuriha Perancangan berbicara dibuat Taiju dan Yuzuriha mesti mengelarikan pengikut Tsusukasa itu agar menelihak mereka Taiju dan Yuzuriha akhirnya menatangi pengikut Tsusukasa yang bernama Niki Meski sempat harus menahan tinjuan Niki Taiju sukses membuat Niki mau mendengarkannya Di sisi lain, Gen, Magma, dan Chrome masih dikejar oleh satu pasukan Tsusukasa yang sangat pandai menggunakan panah Juga mempunyai pendengaran yang sangat bagus Mereka bertiga tidak bisa bergerak dengan gegabah karena sewaktu-waktu bisa celaka Di saat seperti ini, Chrome mempunyai ide untuk mengalirkan perhatian dan pendengaran musuh dengan membuat sebuah bom kecil Home itu berasal dari baterai ponsel yang tidak sengaja mereka bawa karena keadaan darurat Seketika Chrome menempar baterai sebut, mengenai rumputan, baterai pun meledak, wangan api dan asap yang sangat tebal Yang keempat ada Tensei Sitara Slime Dataken Akhirnya merilis season keduanya pada 12 Januari 2021 Atau pada musim winter 2021 ini Anime Esikai atau hidup kembali dunia lain adalah anime yang sukses di season pertamanya Yang tayang petana pada Oktober 2018 silam Anime bergenervatasi Esikai ini menceritakan tentang seorang yang meninggal dunia manusia dan kembali hidup di dunia lain menjadi sekor slime Namun jangan salah, dia dibekali dengan kekuatan yang dahsyat Bahkan sekor naga saja bertukung lutut di hadapannya Bernama Rimuru yang kemudian memiliki nama belakang Tempes Dari naga legendaris yang dibantu saat masih berada dalam gua ketika pertama kali hidup di Esikai tersebut Terakhir adalah Rezero season 2 part 2 Pada part ini menceritakan Emilia berjalan melalui dunia mimpi bersama Esikna Menemukan memori kamar putri dari rumah masa kecilnya di hutan Mother Fortuna diturunkan menjadi bibinya yang dulu merawatnya di tempat kerontuannya saat mereka sibuk Emilia mengikuti pemandu roh ke tempat Fortuna berada Menyaksikan anggota kultus penyihir mengirimkan sumbangan buku dan pakaian kepada penuntut setempat Nah dan itulah anime winter 2021 versi otaku care Jika kalian suka bisa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!